Saya akan menyajikan langsung contoh-contoh saja sebenarnya apa yang bisa dilakukan. Sebelumnya, ini yang saya sampaikan ini mengilham dari Permendiput nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan tindak kerasan di Satuan Pertama. Ini Bapak-Ibu bisa download di Google, banyak begitu. Ada Permendiput nomor 82 ini telah mengatur sebenarnya. Sekolah harus bagaimana, bahkan sampai kalau level bullying yang berat, pemerintah daerah harus pergi apa. Jadi dari level sekolah sampai kemudian level kebijakan yang atas, dinas dan lain sebagainya, ini sudah terakomodasi di situ. Contoh kebijakan adalah misalkan buat gugus tugas khusus, berutama di sekolah-sekolah yang memang sudah terpetakan, ini kasus bullyingnya terus-terus terjadi dan butuh untuk tindakan. Gugus tugas khusus ini bentuknya bagaimana? Nah, libatkan kepala sekolah, guru, kemudian perwakilan orang tua dan komite misalkan. Ini menjadi suatu gugus tugas khusus di mana ketika suatu tindak bullying terjadi, ketika suatu tindak bullying terjadi, sekolah sudah punya perangkat ini menjadi tanggung jawab siapa? Loh, pertanyaannya, kenapa bukan guru kelas saja? Dan kenapa bukan wali kelas saja? Atau guru BK saja, seringkali mungkin Bapak-Ibu ada pemikiran demikiannya, kenapa harus tukus tugas? Karena kadang-kadang di lapangan yang terjadi adalah saling lempar-lempar tanggung jawab. Ketika itu ada di kelas 2, kelas 3, kemudian itu menjadi tanggung jawab kelas 3. Tapi korbannya kelas 2 loh. Misalkan ya, korbannya kelas 2, SD atau kelas 2. Nah, kemudian itu juga tanggung jawab wali kelas. Nah, kemudian itu penanganannya jadi tanggung jawab yang siapa? Apakah guru dari si pelaku wali kelas, guru kelas dari si pelaku, atau guru kelas dari korban? Kalau dua-duanya bagaimana koordinasinya? Nah, lebih mudah kan ketika diinstitutionalisasikan secara formal. Ada gugus tugas di sekolah yang memang Bapak ini, Ibu ini, bertanggung jawab untuk merancang program dan penangani bullying di sekolah. Tapi ini butuh komitmen dari kepala sekolah ya, terutama ya. Kemudian yang berikutnya adalah buat SOP penanganan kasus. Apakah sekolah sudah punya SOP penanganan kasus? Yang saya maksud sebagai SOP itu gambarannya seperti ini, Bapak. Ketika suatu tindak bullying terjadi, ada laporan anak menangis diperas oleh kakak tingkatnya. Anak ini harus menghubungi siapa? Lalu setelah itu langkahnya apa? Setelah itu harus bagaimana? Yang ditangani itu korban dulu atau pelaku? Nah, ini adalah bagian dari SOP. Ketika Bapak-Ibu punya SOP yang apa namanya, nanti tentang penangannya di belakang ya, yang untuk merancang SOP ini harus seperti apa gambarannya. Tetapi ketika sekolah punya SOP, gimana? Sudah ada gugus tugas, ada SOP-nya. Oh, kalau anak itu mau melaporkan tindak bullying secara rahasia supaya nggak ketahuan itu ke guru ayah. Kemudian nanti tindak lanjutnya seperti ini ya, ketika suatu tidak bullying terjadi, oh pelakunya diberikan ini, apa namanya, sanksi seperti ini yang edukatif, korbannya diberikan pertolongan fisik dan penguatan psikologisnya. Nah, kita latih juga bagaimana nih, kalau ada bully kamu harus bersikap apa? Kamu berani bilang tidak, berani bilang tidak, lari, berani. Kalau lari itu ada zona sekolah di mana? Nah, SOP itu seperti itu. Ketika dia dibully, dia harus lari kemana? Apakah ke ruang BK? Ataukah ke ruang guru? Atau kemana? Dan seluruh hal itu yang ada di dalam SOP itu tersosialisasikan secara jelas sehingga semua warga sekolah tahu harus merespon seperti apa ketika ada jadi bullying. Nah, ini tentu yang ketiga adalah kebijakan sekolah ramah anak dan inklusif. Nah, sekolah ramah anak itu artinya apa? Ya, kita memperhatikan anak itu secara baik dan tidak ada kekerasan-kekerasan dari pendidik. Baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Kalau fisik seringkali akan langsung diproses ya sekarang ya. Karena sangat berubah. Mungkin di era Bapak-Ibu saya waktu sekolah, seorang guru memukul tangan siswanya dengan penggaris karena kelakuan kesalahan adalah hal yang dianggap wajar. Tapi sekarang hal itu sudah masuk kategori kekerasan yang diatur ancamannya di dalam undang-undang. Jadi kita perlu berhatikan. Kemudian inklusif itu apa? Inklusif ini adalah menerima semua keberagaman. Jadi ketika ada anak-anak yang berbeda di kelas kita, baik itu dari segi subuh agama maupun dari kemampuan belajarnya. Misalkan anak mengalami kesulitan belajar ya, yang lain sudah bisa menulis, anak ini belum. Itu kan rahan rentang sekali di pulih ya. Nah kita kembangkan iklim di mana ayo encourage teman-temannya untuk mendukung begitu. Tidak untuk membuli ketika ada pulian harus merespon apa. Kemudian bangun jejaring dan koordinasi dengan stakeholder. Terutama nanti ketika ada kasus-kasus yang keras, Bapak-Ibu butuh jejaring dengan stakeholder ini. Stakeholder yang dimaksud apa? Misalkan babin sah, babin kantik mas ya, di daerah masing-masing itu bisa diajak untuk bekerja sama ya. Atau di tempat Bapak-Ibu ada lembaga psikologi atau unit layanan dari dinas yang bisa dimanfaatkan untuk membangun jejaring sehingga menjadi rujukan begitu untuk kasus-kasus bullying yang berat. Kemudian contoh yang lain ada informasi umum terkait alur pengaduan. Jadi misalkan ini jarang sekali ada sekolah yang berani memasang pelang, Bapak-Ibu memasang pelang ya, secara terbuka. Ketika kamu dibully silahkan lapor nomor WIA ini. Lapor Bapak Kepala Sekolah ini. Atau ada kotak pengaduan dan lain sebagainya. Yang itu bisa diakses ketika bullying terjadi. Ini bisa mencegah juga karena dengan adanya seperti ini, bullying akan ditindak dengan tegas hubungi. Ini begitu ya secara terbuka di sekolah, mereka yang mau melakukan bullying juga akan berpikir-pikir ulang ya. Karena sekarang bisa mengakses laporan tidak harus langsung begitu. Bisa melalui online dan lain sebagainya. Ini juga terkait pengaduan ini, kalau di Semarang kita juga ada website khusus ya, untuk guru, tenaga kekritikan, siswa, orang tua untuk bisa melapor. Di website itu ada nomor WIA juga, yang itu adalah rahasia kita melindungi identitas dari lapor. Jadi, ketika ada tindak bullying menjadi lebih bisa untuk dimitikasi. Kemudian penyiapan sarana-prasarana ramah. Indikatornya apa? Sesimpel misalkan, apakah di sekolah itu ada tempat yang remang, tempat yang tersembunyi, tempat yang pojok. Begitu yang kemudian ketika terjadi bullying itu sangat memungkinkan dan minim pengawasan. Sarana-prasarana itu, hendaknya ramah anak dalam kaitannya ada spot-spot, tidak ada spot-spot yang memungkinkan. Kalaupun ada spot yang rawan, di situ ada peringatan atau ada manajemen di mana guru melakukan monitoring dan lain sebagainya. Kemudian juga libatkan siswa dalam pembuatan aturan, tata-tata tertib. Bullying ini apakah sudah masuk di dalam tata tertib kelas? Di ketika tahun ajaran baru, Bapak Ibu bisa ketika kenaikan kelas, membina kelas yang baru, Bapak Ibu ajak anak-anak. Yuk, kita buat aturan. Bersama, kita sepakati untuk cegah bullying, ece-ecekan orang tua, dan lain sebagainya. Dek, adik-adik semua itu menyakiti perasaan. Bukan hanya salah. Mungkin kamu senang sebagai pelaku, tapi sakit sebagai korban. Apakah kamu tega menyakiti temanmu? Yuk, kalau tidak ingin menyakiti, yuk bersama kita buat aturannya, kesepakatannya. Buat kalau ada bullying, ada sanksi apa. Kemudian, encourage anak-anak di kelas untuk saling melapor dan saling mengawasi. Sehingga siswa terlibat. Karena siswa terlibat dalam pembuatan aturan, maka siswa-siswa di kelas pasti juga akan mau terlibat di dalam pengawasannya. Kemudian, monitoring dan evaluasi secara berkala. Apakah tadi langkah-langkah makro, kebijakan-kebijakan itu perlu peningkatan apa? Perlu apa namanya? Apakah guru perlu mendapatkan pelatihan di sekolah? Setelah dimonitoring, ya ada visi yang belum sama, sepertinya perlu penyamaan visi, sepertinya penanganannya kurang akurat, dan sebagainya. Ini perlu monitoring dan evaluasi secara berkala. Cuma memang ini butuh leadership, terutama dari kepala sekolah, untuk bisa membuat kebijakan yang responsif terhadap tindak kekerasan. Tidak hanya bullying, tindak kekerasan secara berkala. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.